hai 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 assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini temen-temen ya ini gua mau ganti balutan luka lagi nih teman-teman ini adalah pasien diabetes yang biasa gue tampilin videonya ya Nah ini lagi ganti balutan ini tuh hari keempat kalau nggak salah nah ini langsung gua guyur pakai air kemasan ya jadi gua nyuci nya pakai air kemasan ya bukan NACL nah ini kita lihat lukanya seperti apa nah dari tampilan lukanya temen-temen ya ini ada yang kurang bagus apanya kira-kira ia warnanya temen-temen warnanya ini agak gelap ya yang bagus itu merah merona ya kayak video yang sebelumnya tuh merah merona temen-temen ya pas gua ganti balutan ini tapi ini sekarang warnanya merah tapi agak gelap teman-teman nah disitu mendandakan berarti ada sirkulasi yang kurang baik teman-teman nah biasanya akhirnya biasanya datu akhirnya gua tanya nih lukanya sama sih pasien buh gulanya berapa normal nggak katanya normal pokoknya di bawah 140 dah ya terus gue tanya lagi minum makan telur masih nggak makan telur dia dia udah stop karena udah enak katanya ya kan direbus terus ya di situ gue bilang Ibu kalau bisa ya gantilah protein pakai tempe atau ikan itu enggak masalah ya telur pun enggak harus direbus ditumis digoreng juga boleh nah terus minumnya gimana buh ternyata pasien mengatakan beliau jarang minum dan memang mengatakan sangat sedikit minum nah disinilah yang membuat lukanya menjadi warnanya gelap kemungkinan akibat kurang makan protein ya dan kurang minum juga teman-teman seperti itu intinya lukanya sih bagus ya cuman memang warnanya menjadi kurang cerah teman-teman mungkin teman-teman bisa bandingin dengan gambar luka video yang sebelumnya ya video sebelumnya itu warnanya merah banget ya teman-teman ya beda bagus banget sama warna luka yang ini disini intinya dalam melakukan perawatan luka ada 3M mencuci membuang jaringan mati dan memilih balutan yang tepat nah ini nyucinya pakai sabun khusus cuci luka disini gue jual juga produknya kalau teman-teman mau beli bisa kok langsung wa ke gua dari sabun antiseptik sampai salepnya gua menyediakan nah terus teman-teman ya habis dicuci seperti ini kalau ada jaringan matinya boleh dibuang tapi kalau teman-teman orang awam ya jaringan mati itu bentuknya warna putih atau nggak hitam itu bisa dibuang tapi kalau untuk teman-teman orang awam yang tidak berani ngebuang tidak perlu dibuang pun tidak papa kasih salep yang tebal juga nanti akan benyek sendiri dan akan lepas di ganti balutan berikutnya akan rontoklah dengan sendirinya seperti itu teman-teman ini lukanya tuh udah epitelnya udah banyak ya bahkan yang di mata kaki udah hampir menutup teman-teman ya cuman yang belakang ini memang agak dalam ya teman-teman ya memang kalau teman-teman ikutin videonya memang yang belakang ini dulu tuh awal-awal warnanya hitam ya tapi disini si ibunya juga memang masih sangat menjaga pola makannya ya teman-teman jadi beliau makannya memang sangat-sangat dibatasi dalam artian makan apapun boleh tapi hanya sedikit kalau mau nyobain misalnya makan gorengan bakwan ya paling cuman ngilangin pengen ya karena memang pasien ini pengen banget cepat sembuh dan ingin beraktifitas kembali ya di sini gua buang jaringan mati yang memang bisa gua buang tapi kalau memang posisinya keras biasanya jangan dipaksa karena nanti biasanya akan resiko terjadinya perdarahan yang paling aman membuang jaringan mati menggunakan sistem autolisis yaitu kita benyekin kasarnya menggunakan salep tertentu sebenarnya teman-teman setiap luka itu ya itu wajib banget dikaji ulang ya teman-teman karena pengkajian perawatan luka atau enggak luka itu akan selalu berubah kadang hari ini pakai salep ini besok harus ada campurannya ini karena lukanya seperti itu gitu ya buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek boleh hubungin gua lewat WA Insya Allah gua bisa datang ke tempat teman-teman langsung masalah biaya tergantung jarak ya dan kondisi lukanya seperti apa buat teman-teman yang di luar daerah atau enggak di luar pulau bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya ya kalau teman-teman tidak ada biaya ya tidak usah bayar pun tidak masalah nah ini habis gua cuci pakai sabun tadi gua spray spray pakai antiseptik mungkin enggak terlalu kelihatan Nah setelah itu ini gua lagi pasang alat ozon atau gak sterilisator dengan juga gua tambahin cahaya infrared teman-teman ya ini adalah sebenarnya terapi tambahan ya tidak digunakan pun tidak masalah jadi habis rawat luka habis di spray antiseptik langsung disalepin tutup juga boleh ini kebetulan karena gua udah apa ada alatnya jadi sekarang gua pakai aja sih buat teman-teman yang punya masalah luka atau enggak lukanya tidak kunjung sembuh sebenarnya harus dikaji lebih dalam Apakah karena diabetes enggak semuanya luka yang sulit sembuh itu karena diabetes ada yang karena apa luka eh lupa lagi gue namanya yang banyak uratnya parises ya itu juga sulit sembuh teman-teman dan cara penata laksananya pun beda ya bukan hanya sekedar lukanya dicuci ini balutannya pun ada pemilihannya ada yang luka selulitis ya peradangan pembuluh darah belum luka tapi kakinya udah bengkak itu pun ada cara cara perawatannya jadi setiap luka yang mau gua sampaikan cara perawatannya itu berbeda bang kau nyucinya pakai eh air kemasan sih kenapa nggak pakai NACL ya jadi yang gua cuci pakai air kemasan adalah luka-luka bersih sedangkan kalau yang pakai NACL adalah luka-luka steril luka steril itu apa contohnya luka yang dibuat dengan sengaja di kamar operasi misalnya itu luka SC ya sesar luka usus buntu ya itu kan yang dibuat dengan sengaja dan memang belum infeksi ya beda kalau luka selulitis misalnya koknya udah bengkak udah keluar cairan terus di belek nah itu termasuk luka bersih karena memang kakinya sudah infeksi ya cara perawatannya pun beda ya teman-teman ya maksudnya kalau luka bersih ya kayak gini harus dicuci disabunin ya tapi kalau dengan luka steril ya kita merawat lukanya juga harus dengan prinsip steril dari sarung tangannya juga harus steril dan seterusnya nah ini lukanya teman-teman ya ingat ya teman-teman ya luka akan cepat sembuh kalau suasananya lembab ya kalau suasananya kering dibuka itu luka akan kering otomatis epitel akan sulit tumbuh ya dan proses penyembuhan teman-teman pasti akan lama untuk itu teman-teman butuh salep yang bisa menjaga kelembapan ya Nah itulah salep yang gua produksi sendiri dan gue jual banyak juga merek lain yang beredar yang memang sudah bagus ya Bepom klien gua itu nggak Bepom karena memang gua target gua ya hanya orang-orang yang ekonomi keterbatasan tapi kalau teman-teman ekonominya bagus mendingan beli aja yang bermerek nggak pasalah misal metkovazine terus epitel cream sanoskin ya terus untuk campurannya tergantung lukanya seperti apa kadang ada luka yang kita harus perlu kandungan silver yang tinggi ada juga bisa pakai serbuk antimikrobial dan lain-lain masalah balutannya pun ada banyak ada yang pakai kasa ada yang pakai foam dressing ada yang pakai hidrokoloid ada yang pakai otropedikul ada yang pakai krip bandage ya pokoknya disesuaikan dengan keuangan teman-teman dan kebutuhan lukanya apa karena setiap balutan itu juga memiliki fungsi dan fungsi yang berbeda-beda teman-teman intinya seperti itu biasanya sih kalau gue pribadi karena tarah yang gua rawat biasanya sederhana ya biasanya gue tutup kasa dan lain-lain terus masalah penyembuhan teman-teman gimana Bang hampir semuanya sama ya teman-teman ya masalah penyembuhan ya itu hampir semuanya tuh paling cepat tiga bulan kalau luka-luka kronis ya paling cepet ya teman-teman tapi kalau luka-luka yang tidak kronis ya mungkin kayak jatuh dari motor terus luka yang ke dalam ya kadang dua minggu aja itu ada yang sembuh teman-teman ya Bang kok videonya enggak semuanya bertahap sih Bang tiap hari ini muncul pasien yang ini juga gitu Kenapa enggak kayak gitu karena memang gua kalau ngerawat luka ke pasien tertentu dari A sampai Z gua ajarin jadi pasiennya bisa rawat luka sendiri dan konsul bayi WA palingan gitu kalau videonya mencukupi bisa gue buat konten tapi kalau tidak bisa nah videonya sedikit-sedikit biasanya nggak bisa gua buat konten jadi nggak bisa buat berbagi sih teman-teman seperti itu ya jadi kebanyakan pasien gua sekali gua rawat gua ajarin A sampai Z dia bisa ngerawat sendiri paling kadang-kadang ada beberapa pasien yang memang masih terjangkau pakai motor dia mau ngerawat sendiri dan gua disuruh mantaunya misal datangnya dua minggu sekali atau ketiga minggu sekali ah bahkan sebulan sekali buat ngeliat langsung kondisi lukanya buat yang di luar daerah bisa banget ngerawat luka jadi setiap ganti dibalutan tuh wajib di video in hasil luka bersihnya seperti apa jadi bisa dievaluasi bareng-bareng gitu mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati